Imlek di Tiongkok, tak ubahnya momen idul fitri di Indonesia. Ketika berkumpul bersama keluarga di kampung halaman menjadi sesuatu yang tak terpisahkan. Saat itulah terjadi pergerakan manusia disertai perputaran uang yang sangat masif. Bagaimana pandemi yang sudah berjalan dua tahun ini berdampak pada tradisi tersebut di negeri tirai bambu? Serta adakah pengaruhnya pada perekonomian di negara-negara lain? Bagi banyak penyelidik Tiongkok, momen tahun baru Imlek merupakan ajang untuk bertemu keluarga dan kerabat di kampung halaman. Karenanya, tak heran jika pada tahun 2017 dilaporkan terjadi hingga 3 miliar perjalanan saat musim mudik tersebut. Di Tiongkok, periode hiruk-pikuk manusia yang biasanya dimulai 15 hari sebelum Imlek dan berlangsung selama sekitar 40 hari itu disebut Cunyun. Meski tradisi Cunyun Imlek di Tiongkok kerap dibanding-bandingkan dengan mudik lebaran di Indonesia, tapi sebenarnya perbedaannya sangat jauh. Mari kita tengok tahun 2019. Setahun sebelum pandemi COVID-19 melanda bumi, tercatat ada sekitar 2,95 miliar perjalanan saat Cunyun di Tiongkok. Rinciannya, 2,5 miliar perjalanan dengan mobil, 400 jutaan dengan kereta, dan 70 jutaan dengan pesawat udara. Jumlah pemudik lebaran di Indonesia hanya sekitar 0,8 persen dari itu semua, alias 23 juta pemudik. Pada tahun 2020, saat virus corona mulai menjangkiti warga Tiongkok dan pembatasan perjalanan diterapkan, jumlah perjalanan mudik dilaporkan mengalami penurunan hingga lebih dari separuhnya. Yakni hanya sekitar 1,46 miliar perjalanan. Tahun baru Imlek juga menjadi salah satu periode paling populer untuk bepergian bagi warga Tiongkok. Si Trip memperkirakan sekitar 7 juta turis dari negeri yang dipimpin si Jinping itu melakukan perjalanan ke luar negeri selama Festival Musim Semi alias Imlek pada tahun 2019. Dari jumlah sebanyak itu, sedikitnya 2,59 persen melunjungi Indonesia. Indonesia memang menjadi salah satu negara tujuan para pelancong Tiongkok yang menginginkan liburan di tempat hangat selain Thailand dan Mauritius. Sementara Jepang, negara-negara kutub selatan dan negara bersalju di Eropa Utara juga populer di kalangan para pelancong Tiongkok. Saat musim libur Imlek, sebagian besar wilayah daratan Tiongkok terutama di timur laut utara, barat, dan tengah masih bertemperatur rendah. Berbeda dengan di sebagian wilayah timur, tenggara, selatan, dan barat daya yang sudah mulai hangat. Meskipun sempat diselibuti salju tebal menjelang pergantian tahun. Penurunan angka pergerakan manusia pada tahun pertama pandemi tak hanya terjadi di dalam negeri Tiongkok. Dampaknya terasa hingga kesendi pariwisata negara-negara tujuan favorit wisatawan dari Tiongkok selama musim liburan Imlek. Indonesia tak terkecuali. Badan Pusat Statistik mencatat, turis asal Tiongkok pada Februari 2020 hanya ada 11.780 orang. Angka ini anjlok 93,5 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 181.281 kunjungan. Akibatnya tak main-main, sektor pariwisata Bali tercatat sekurang-kurangnya mengalami kerugian sebesar 6 juta dolar AS atau sekitar 82 miliar rupiah. Ini terjadi lantaran ada sekitar 20 ribu wisman dari Tiongkok dengan rencana kedatangan 5 hari yang membatalkan paket wisata ke Pulau Dewata pada periode liburan Imlek tahun tersebut. Kerugian segede itu dihitung dari total pembatalan pesanan paket wisata dikalikan dengan rata-rata pengeluaran turis Tiongkok yang sekitar 300 juta dolar AS atau 4,1 juta rupiah per 5 hari kunjungan. Perayaan tahun baru Imlek memang menjadi momen perputaran uang yang luar biasa. China Union Pay mencatat pelancong Tiongkok menghabiskan sekitar 462 miliar yuan alias 67,3 miliar dolar AS selama sepekan liburan Imlek tahun 2017. Itu setara dengan 874 triliun rupiah. Jumlah semasif itu meliputi pengeluaran yang dilakukan wisatawan Tiongkok di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dua tahun kemudian, angka itu melonjak. Selama musim liburan Imlek tahun 2019, warga Tiongkok menghabiskan 1,01 triliun yuan atau 149 miliar dolar AS, yaitu sekitar 2.141 triliun rupiah. Menurut Kementerian Perdagangan Tiongkok, angka ini meningkat 8,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan tersebut merupakan yang terkecil sejak 2011. Belanja konsumsi liburan tahun baru di Tiongkok sendiri menunjukkan pertumbuhan pada tahun lalu. Setelah sempat anjlok hingga 1.088 triliun rupiah pada tahun pertama pandemi, belanja konsumsi liburan pada tahun 2021 melonjak hingga 28,7 persen. Meski begitu, jumlah itu masih dibawah belanja konsumsi Imlek tahun 2019 yang lebih dari 1 triliun yuan. Upaya pemerintah memerangi wabah COVID-19 di sejumlah provinsi memang mengakibatkan migrasi masal beserta konsumsi terganggu. Otoritas kesehatan mewajibkan orang-orang dari daerah beresiko tinggi dan menengah untuk menghabiskan liburan di mana mereka bekerja atau belajar dan menghindari pertemuan besar atau perjalanan yang tidak perlu. Pada musim liburan tahun ini, otoritas di Tiongkok masih mengupayakan berbagai cara untuk mencegah warganya melakukan mudik atau bepergian terlebih dahulu. Seperti yang dilakukan pemerintah kota Dongguan di Provinsi Kuangdong dengan menggelontorkan angpau sebesar 500 juta yuan atau 1,1 miliar rupiah kepada warga non-penduduk yang tinggal di sana. Banyaknya warga yang memilih berdiam diri ketimbang mudik berdampak pada naiknya penjualan daring hingga 1,4 kali lipat. Ini terjadi lantaran para warga memesankan keperluan pesta untuk keluarga mereka di kampung halaman. Ada pun produk-produk yang paling banyak dipesan adalah makanan dan minuman siap saji, seperti susu, keripik kentang, cola, ceri, dan yogurt. Zenzhen, Beijing, dan Guangzhou tercatat sebagai tiga kota teratas yang melakukan pesanan. Sementara Chongqing adalah kota dengan jumlah pesanan terbesar yang diterima dari kota lain. Usai jeda, kami akan menghadirkan penyakit jantung makin melambung. Tetaplah di Fakta Data.